Dua wanita ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di pantai Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kedua wanita tersebut pekerja malam di penginapan dan tempat karaoke. Warga pantai Ujung Genteng, Sukabumi, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan dua mayat wanita penuh dengan luka-luka pada bagian tubuh kedua korban. Korban pertama, yang biasa dipanggil Ayi, ditemukan di perairan dengan kondisi penuh luka oleh nelayan sekitar. Sementara korban kedua, yang biasa dipanggil Adel, ditemukan di tepi pantai Kalapacondong tanpa mengenakan baju dan tubuh penuh luka. Menurut keterangan warga, korban atas nama Ayi merupakan warga desa Ujung Genteng dan korban dikenal juga memiliki penginapan dan karaoke di tepi pantai Kalapacondong. Ini pas saya ngurusin evakuasi yang satu, ada lagi telepon anak buah saya. Itu dari darat, katanya ketemu mayat, udah banyak darah, banyak luka, kayak dibantai gitu. Ternyata pas saya lihat ke sini sama warga bareng-bareng, ternyata memang benar adanya. Tapi ini orang, ini cewek-cewek ini kayaknya udah diketahui, memang orang luar, tapi udah kerja di sini. Kayaknya yang di sana juga masih rangkaian ini. Kepolisian Resort Sukabumi masih melakukan pengumpulan bahan keterangan dan olah TKP. Kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi untuk dilakukan otopsi. Kasus ini masih dalam penyelidikan Satres Krim Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One, mengabarkan.